Kami juga terus melakukan langkah-langkah di internal, sehingga kemudian selain anggota termotivasi untuk melakukan prestasi, namun di sisi lain kami juga melakukan tindakan-tindakan secara tegas terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang mencederai marwah Polri dan juga mencederai hati masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami tentunya mohon maaf karena masyarakat Indonesia harus berbagai perbuatan, perkataan, dan pelayanan mungkin yang saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian kami juga memberikan perhatian terhadap kepercayaan publik, karena memang kami menyadari apabila kepercayaan publik rendah, maka upaya pemulisian juga akan susah dan kurang di mata masyarakat. Demikian juga apabila kepercayaan publik tinggi, maka upaya-upaya pemulisian yang kita lakukan juga akan lebih optimal dalam rangka kepercayaan publik. Oleh karena itu, kami terus mengikuti bagaimana di awal kami memilih angka tingkat kepercayaan yang tinggi dan kemudian jatuh di bulan Oktober dengan angka terendah, 53. Dan tentunya ini menjadi perhatian kami untuk terus melakukan kerja keras, dan kami memberikan semangat kepada anggota bahwa ini adalah bagian dari proses pengayaan untuk membuat Polri menjadi emas berkader 24 karat, sehingga kemudian mau tidak mau, pembersihan-pembersihan harus dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!